Tanya jawab seputar syariat Islam Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin bertanya apa hukumnya apabila baru mengetahui denda dalam kredit adalah riba sehingga saya membayar lunas kredit cuma pokoknya saja tanpa membayar denda Nah kalau seandainya mau yang memberikan kredit sama Antum bayar pokoknya dan bebas tetapi kemungkinan adalah mereka tidak mau karena Antum telah melakukan akad dan kalau seandainya Antum tidak membayar maka dia akan melakukan berbagai macam tuntutan memang kalau dalam hukum asalnya Allah SWT berfirman فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَتَظْلِمُونَ وَلَتُظْلَمُونَ dan jika kalian bertawubat dari riba maka bagi kalian adalah modal-modal kalian sehingga kalian tidak menzolimi dan tidak dizolimi tetapi kan ini adalah khitobnya yang diajak yang berbicara disini adalah orang yang memakan riba jika kamu bertawubat maka ambillah modalmu saja yang lainnya jangan kamu ambil karena itu adalah riba sehingga kamu tidak menzolimi orang lain dan tidak dizolimi cuman statusnya saat ini kebanyakan yang taubatnya itu bukan pemakan riba yang taubatnya itu yang memberikan riba karena dia juga sudah kesulitan sudah tercekik dengan riba akhirnya kemudian memang riba ini zolim kalau yang makan riba pada umumnya kan dia sudah kenikmatan makan riba itu sehingga kemudian tidak sadar-sadar juga karena dia sudah mendapatkan kenikmatan duniawi oleh sebab itu kebanyakan orang yang taubat dari riba adalah yang memberikan riba ini yang menjadi masalah kalau yang taubat itu adalah pemakan riba enak ayatnya jelas jika kalian bertawubat maka bagi kalian modal-modal kalian kalian tidak menzolimi orang lain dan kalian tidak dizolimi lalu bagaimana kalau saatnya sekarang yang sudah mengetahui hukum dan bertawubat adalah yang memberikan riba maka saat itu tentu ya kewajibannya membayar pokok kemudian untuk menolak kezolimannya karena kan pasti dia akan dituntut ya untuk menolak kezolimannya dia tetap harus membayarnya sebagaimana yang telah disepakati dari awal ya ayuhladina amanu awfu bil uqud ya karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hai orang-orang yang beriman penuhilah oleh kalian dengan janji-janji itu nah tinggal kemudian yang bersangkutan harus menyadarkan ya orang yang memakan riba itu yang menerima riba sehingga kemudian dia tidak mau menerima itu tetapi selagi kemudian dia melakukan tuntutan maka kemudian kita harus memenuhinya wallahu ta'ala alam puldapi tv tv-nya umat islam selamat menikmati selamat menikmati